selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pesan-pesan berikut ini berikutnya pastry yang sudah dipotong-potong kita oleskan dengan butter oles sampai rata ya tujuannya biar gak lengket dan warnanya makin bagus teman-teman pada saat jadi nanti oles terus nanti pas masuk oven harumnya udah kayak di teko roti teman-teman dipanggang dengan suhu 150-180 derajat kurang lebih 15-20 menit atau kalau masih bisa belajar masak yang penting diintip-intip teman-teman jangan sampai gosong gampang kan cara buatnya tapi setelah ini kita lihat dulu yang mau lewat lagi oke ini bahan keduanya ada milo satu saset kental manis coklat bubuk dan krimer milonya satu saset coklat bubuknya satu sendok teh kental manis dan krimernya secukupnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati dicampur dicampur jadi satu lalu diseduh dengan air hangat tips tambahan kalau mau sedikit kental bisa tambah tepung maizena sedikit atau sebelum dihidangkan masukkan dulu ke dalam kulkas 10 menit jadi deh saus coklat oke pestrinya jadi pestrinya jadi pestrinya yang renyah dan harum yakin deh nanti jajan di luar nih teman-teman jadinya bisa banyak banget gampang banget kan cara buatnya terima kasih Pestri yang renyah ditambah saus coklat Pas banget kan buat keluarga? Kita icip Hmm, renyah banget Gampang kan cara buatnya? Silahkan mencoba ya teman-teman Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Jumur Minum Kik Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share Semoga bermanfaat